Kaui, situasi saya gak sabtu. Arabica sama Robusta tinggi sekali harganya. Dan barang kosong dimana-mana. Pusing lah kali ini. Waduh, kayaknya kita harus hitung ulang loh HPP kita. Ya kalau memang terpaksa, kita memang harus rakukan penyesuaian harga. Gak takut pelanggan lari ke kompetitor kok? Ya takut lah. Terus gimana? Nah, kalau harga bahan mentah naik seperti ini, menurut Cici Mei itu kena dampaknya itu ke kita saja, atau ke semua orang. Semua orang lah kok? Nah, itu berarti semua roastery, semua supplier punya masalah yang sama. Bener gak? Betul sih kok. Nah, ini kayaknya situasinya itu semua orang pada menunggu gitu loh, saling menunggu gitu loh. Gak mau cepet-cepetan naik duluan gitu loh. Lihat siapa yang naik duluan, nanti mereka ikut. Oke, kayak gini kayaknya kita sesuaikan harga dulu lah. Kayaknya yang lain akan menyusul itu nanti. Kalau gak ada harga bisa kok? Bisa. Eh, jangan gitu lah ko, mana bisa. Nah, makanya kita harus lakukan penyesuaian harga.